Pemkot Jambi Jalan hanya diperuntukkan untuk mobil berbobot 5 ton Selain itu, Fadia juga mengkritik perusahaan PT. RPSL Yang seharusnya perusahaan pembangkit listrik tenaga uat Tapi malah jadi perusahaan kayu hutan Inilah wali kota Jambi, Bapak Syarif Asya Hai Pak, karena kebijakan Bapak rumah nenek saya rusak Angkutan mobil betona sebesar yang melintas di jalan lorong warga Lihat, selama puluhan tahun mobil ini melintas apa nggak hancur tuh rumah Setelah video kritikannya viral, Fadia pun membuat satu video lagi Yang berjudul klarifikasi surat dari kerajaan Firaun Pemkot Jambi Di video ini, Fadia menjawab klarifikasi Pemkot Jambi Yang bilang neneknya meminta ganti rugi 1,3 miliar Dan menyebut kalimat Pemkot Jambi isinya iblis semua Halo Wak, disini aku akan mengklarifikasikan surat dari kerajaan Firaun Pemkot Jambi Dari pihak kami, nenek Habsa tidak menuntut ganti rugi sebesar 1,3 miliar Tetapi itu adalah data kerugian yang dikeluarkan oleh pihak nenek kami Habsa Pemkot Jambi ini isinya iblis semua Sari membuat hok kalau untuk klarifikasi Akibat dari video klarifikasi ini, Fadia pun dilaporkan ke polisi sama kabah hukum Pemkot Jambi Muhammad Gemba Fadia diminta untuk datang memenuhi panggilan polisi Tapi awalnya Fadia mengira panggilan ini tuh buat laporannya terhadap akun Instagram RDB Ceperlo 3 yang menyebut dirinya sebagai seorang pelacur Ternyata pas di kantor polisi, Fadia malah bertemu sama kuasa hukum yang bilang Kalau dia akan mendampingi Fadia karena dilaporkan UU ITS sama Pemkot Jambi Menurut kabah Pemkot Jambi, laporan ini sih bukan buat Fadia tapi buat pemilik akun Gemba juga bilang video Fadia itu gak memuat kritik tapi bermuatan sara dan menyerang Pemkot Jambi Terus karena dilaporkan ke polisi, Fadia pun akhirnya membuat video permintaan maaf dan Pemkot Jambi memaafkan Menurut Pemkot Jambi dari awal laporan mereka cuma mau Fadia minta maaf aja Tapi karena Fadia udah dilaporkan ke polisi, KPI pun minta Pemkot Jambi mencabut laporan KPI bilang harusnya Pemkot Jambi melindungi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak Bukan malah melaporkan warganya sendiri yang bahkan masih dalam kategori anak Menkompon hukum, Marfud MD juga rencananya akan berkoordinasi sama KPI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Serta Komisi Kepolisian Nasional buat melindungi Fadia Sekarang karena masalah ini udah viral, Pemkot Jambi menyerahkan proses hukum ke pihak Polda Jambi Yang bilang kasusnya gak akan dilanjut Tapi soal kritik Fadia yang minta keadilan buat rumah neneknya yang rusak belum ada titik terang Kalau menurut kamu aksi Pemkot Jambi ini gimana? Komen ya